Oke, Halo Youtube, ketemu lagi bersama Sigit Einstein di channel Drone Bagus dan Morah Nah, pada video kali ini kita akan nge-setting receiver remote untuk dihubungkan dengan si Johde Nano Talon ini ya Jadi ini adalah video kelanjutan dari unboxing yang sebelumnya Nah, sebelum kita mulai, ini saya sudah siapin share potes Saya pakai receiver FRSky V8FR2 Ini bisa di cek, nanti semua linknya ada di deskripsi Kita akan menggunakan Taranis FRSky remote-nya Lalu ini ada tek-tek bengek, ini perlengkapan FFV-nya FFV set-nya sudah datang, saya rencana mau pakai boxer Lalu ini sudah ada AKK juga untuk VTX-nya Tapi di video ini kita bakal nge-setting ini dulu ya Untuk receiver untuk pergerakan drone-nya Ini kit saya ini sudah buka sedikit, sudah diintip Saya mau menggunakan kamera boxer ini nanti Mungkin di video selanjutnya ya Ini cuma bocoran doang sedikit Oke, intinya Ayo, kita mulai Gimana sih secara Nyetingnya Ini belum pernah dibuka sama sekali Kita buka sekarang Kita pelajari langsung di on the spot Oke, ini ada instruksinya Buat dibaca-baca Kenapa saya pilih modul FRSky Karena saya punya remote-nya FRSky ya Jadi ini ada dapat apa aja Coba kita lihat Ini dapat receiver-nya Dia sudah dual antenna, diversity, lumayan Yang saya incer adalah Si port-port yang banyak ini ya Saya tidak bakal menggunakan S-Boost Atau apalah Cuma saya pakai yang mode Klasik dulu Yang dicolok-colokin Pakai Apa Colokan yang hitamnya itu Oke Disini ada Jumper-nya Disediain dua set Buat ngebinding Coba kita baca sedikit Sepintas Sebenarnya saya ini Sudah pernah punya sebelumnya Buat main di drone Sama main di Mobil-mobilan Cuma saya lupa lagi Ini cara bimbingnya Gimana Saya baca dulu sedikit Bin prosedur ya Kita mau Masukin lewat Modenya PPM ya PPM apa PWM Saya lupa Oke intinya Ayo Ini si receiver Kamu bisa lihat disini nih Satu, dua Lalu disini ada Min Plus sama data Bentar Oke intinya itu ada Min plus sama data Lalu ini ada Satu, dua Itu adalah untuk Di jumper ya Oke ini sebelumnya Kita masukin dulu Jumper-nya Ke slot yang data Yang di channel Satu, dua Kita masukin gini Ini beneran Baru dibuka ya Baru unboxing Jadi belum Bisa nyambung Oke ini udah Lalu kita tinggal Kasih power Nah untuk si V8FR ini Yang kedua Yang kedua Berhubung dia Operation voltage Range nya Bisa dari 3V Sampai 16V Saya mau pakai Bantuan Baterai 2S Ini baru Diisi full 8,4V Berarti nanti Dia udah bisa Di power ya Buat power nya Oke nanti Disini ada File shape Ada file shape Setting nya juga Nanti saya demo In semuanya Oke Intinya ini adalah Video yang bakal Memakan waktu banyak Saya sebisa mungkin Mau menjelaskan Secara details Oke Nah ini pertama Untuk si taranis nya Kita nyalain dulu Oke Agak ditekan lama Dia kalau firmware yang baru Baru dilepas Selamat datang Di OpenTX Lalu kita bikin Model baru Nah sebelum Bikin model baru Setiap risiper Ini beda-beda ya Cuman intinya Ini harus Diperhatiin Biar nanti Setting Si plan nya Mudah Plan itu Kesawat Kita bilang Ke kapalan aja Nah disini Kamu bisa lihat Si Johde Nanotalon nya Untuk urutan Channel nya Saya bacain ya Kalau misalnya Dia ngeblur Aileron Elepator Throttle Ladder Sama mode Artinya Ini kalau disingkat Itu AETR AETRM Yang M Abaikan Itu channel 5 Nah gimana sih Caranya ARTM ART AETRM M nya kita Abaikan Nah pertama Si remote Taranis nya ini Tahan tengah ini Pastiin Ini saya langsung Pencet bawah ya Saya langsung pencet bawah Ini Pastikan ARX Channel order nya Itu Sama dengan Yang mau kita buat Model plan nya AETR Dah Abis itu Abis sama Baru kita buat Ini di model 10 ya Kita create model Lalu Pilih Bisa plan Bisa multi ya Berhubung saya ini Pesawat Kita pakai plan Dan Disininya Jangan Di apa-apain Langsung pencet exit Model 10 Udah buat Kita namain dulu Sedikit Oke Ini udah dinamain Telon ya Saya namain Telon Lalu kita ke bawah Terus Ke bawah Ini gak usah Di apa-apain Nanti Ini Paling bawah Nah nanti Di yang Internal RF RF itu Radio 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 Antenu ya Kita pakai Model nya Jangan D16 Tapi dia pakai Yang model lama Yaitu D8 Nah Udah Untuk si remote Ini udah Settingannya udah Begini Tinggal Yang Receiver nya Tadi mana Receiver nya Ini kehalangan Tinggal Receiver nya Ini udah Di jumper Di data Dikasih power Nah untuk Kasih power Nah untuk kasih power nya Sendiri Ini Kita menggunakan Baterai 2S Min Plus Oke Di remote nya Kita Pencet ke Binding Eh jangan dulu Pencet ke Binding deh Nanti biar ketahuan Merah Hitam Awas hati-hati Jangan sampai salah Nyolokin Kita colokin Di channel 8 Hati-hati Eh bentar Plus Yang merah Plus Hati-hati ya Kalau kayak gini Oke ini udah nyolok Di atasnya Ada LED Warna merah Ini statusnya Belum pernah Terbinding sama sekali Nanti si Remote nya ini Kita pencet BIN ya Kita lihat Apa yang terjadi Saya pencet BIN gini Nah Bip-bip Bip-bip Si remote bunyi Kita exit Eh jangan di exit Di remote Ini kita cabut dulu Karena udah cukup Cabut Lalu ini exit Oke Selesai Harusnya Kalau dia dikasih Power lagi Ngebinding Nanti si LED nya Itu warnanya hijau Kita cek lagi Masukin Dia masih Warna merah Sebentar Saya Harus dijauhin ya Oke Kita binding lagi Oh sorry Setelah Prosedural ini Harusnya jangan Dilakukan lagi ya Maaf Harusnya setelah Dibinding Ini Tadi di skip Lupa saya Ini si Jumper nya Kita cabut dulu Kalau dia masih Dibinding ini Ya dia mode binding terus Oke Jumper nya kita Matiin dulu Kita cabut Kita kasih Power lagi Merah hitam Oke Pix Lampu LED Langsung jadi Warna Hijau Kalau udah Warna hijau Ini artinya Udah nyambung Ke remote Biar gak penasaran Ini saya ada Serpo Serpo Kamera Di channel Satu Kita coba Putih Hitam Datanya Gini ya Oke Lalu ini ada Serpo lagi Di channel 2 Kita tes Dulu Oke 2 Lalu kita Kasih Power Melah hitam Oke Harusnya Ini udah Bisa ya Kita cek Channel 1 2 Itu kan AE Ayo Leron Langsung Jalan Sedangkan Kalau yang ini Oke Ini juga Langsung Jalan Ini yang A nya Ini yang E nya Coba yang Ini jalan Biar gak Penasaran Oke Untuk Prosedural Si FR Sky Ini udah Selesai Kita bisa Matiin lagi Terima kasih Serpo Udah Ngebantuin Oke Selanjutnya Kita Mau Ke pesawatnya Ke Si pesawatnya Nah Di si pesawat Si jodenya Ini sendiri Dia kan ada Min Plus Aileron AETRM Ya udah Kita tinggal Colok aja Kesini Berdasarkan Channel Masing-masing Ya Oke Bentar Saya kerjain dulu Putih Hitam Data Dia disini Disini Biru Oke Ini Saya kasih tau Kenapa 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 kabel Yang Pesawatnya Gak ada Plus Min Karena Untuk Powernya Semua Nanti Dia dari Min Plus Yang hitam Yang hitam Sama merah Ini Jadi kita Cukup Masukin Kalau untuk Si Receiver Ini Yang bagian Atasnya Aja Kita Pokoknya Masukin Bagian Atasnya Yang jarum Yang di Atasnya Kita Masuk-masukin Oke Ini udah Dimasukin Dan sesuai Dengan Urutan Channel 1 2 3 4 5 Hati-hati Untuk Urutan Setiap Reciper Beda-beda Tapi Yang jelas Ini Kalau Dari Bawah Ke Atas Sekali Lagi Min Plus Data Oke Ini Sudah Selesai Nah Berhubung Saya Masih Nunggu Baterai Yang 3S Ini Rekomendasinya Kan Dia Pakai 3S Yang 1300 3S Saya Cuman Ada 2200 Saya Jarang Main Baterai 3S Cuman Saya Punya Stok Satu Ini Lumayan Kita Sekarang Langsung Jajal Apakah Dia Sudah Bisa Masuk Bismillah Enggak Ngegebus Oke Ya Langsung Nyambung Ya Untuk Si V8 Fr Ini Kalau Dia Terlalu Deket Seakan Akan Dia Gak Bisa Connect Jadi Remote Saya Jauhin Gini Dulu Otomatis Dia Resiper Langsung Jalan Coba Channel 1 Ini Saya Gak Coba Oke Bener Servo Yang Sini Jalan Enggak Oke Keren Ini Sudah Jalan Cuma Cuma Gak Gak Bisa Langsung Terbang Langsung Terbang Takut Salah Setting Pergerakannya Ngaco Oke Nanti Malah Yang Ada Nyungsrap Kiri Jadi Kanan Kanan Jadi Kiri Artinya Ini Si Jode Nano Talon Nah Tau gak Alasan Saya Kenapa Beli Si Jode Nano Talon Ini Karena Dia Gampang Banget Buat Dirakit Oke Sebentar Saya Singkirin Dulu Yang Gak Penting Sekarang Kita Ke Mode Intinya Nah Alasan Saya Beli Jode Nano Talon Itu Dia Praktis Kalau Dibawa Kita Main Kelapangan Pake Motor Aja Dia Gak Perlu Bawa Kak Polon Gede Ini Cuman Diginiin Doang Masukin Sini Asal Diapas Satu Masuk Tetangga Lagi Bangun Rumah Juga Ada Tukang Maaf Kalau Ribut Ada Back Sound Suaranya Oke Dua Sayap Udah Masuk Dua Ini 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 Posisinya Gini Ini Masuk Sini Di Samping Sini Ada Serpo Kecil Serponya Kotak Dia Gak Bakal Kebalik Yang Gak Bakal Pernah Kebalik Yang Keting Kalau Selama Serponya Sudah Masuk Otomatis Sudah Masuk Gitu Terus Nanti Ini Si Magnet Sesama Magnet Nanti Nempel Di Dalam Saling Ngunci Cuman Saya Juga Bingung Cuman Ngetrek Ngetrek Gini Doang Kalau Terbang Dia Gak Murudul Yang Bikinnya Insinyur Oke Oke Ini Udah Selesai Dirakit Pesawat Nggak Muat Di Kamera Anjir Kegedean Yuk Kita Cek Tuas Yang Pertama Gas Untuk Gas Sendiri Kita Pastiin Dia Arah Putaran Dari Serpon Bener Kita Satu Satu Ini Self Tighting Plopeler Oke Kita Mau Pastiin Angin Bener Ke Arah Kita Coba Oke Putaran ISG Bener Angin Ke Arah Kita Ngedorong Saya Lupas Lagi Nah Untuk Sepengalaman Saya Kalau Kita Belok Ini Channel Duanya Kalau Kita Belok Kiri Ininya Naik Artinya Nanti Ininya Turun Oh Bener Ini Udah Bener Kalau Belok Kanan Bener Oke Channel Yang Ini Yang Buat Belok Anjir Udah Bener Lalu Channel Yang Ini Bawah Bawah Atas Atas Ini Ngaco Ya Kalau Kita Pencet Bawah Bawah Atas Atas Otomatis Kalau Misalnya Ini Pesawat Dipencet Bawah Dia Malah Turun Kebawah Kalau Dia Pencet Atas Dia Malah Naik Atas Biasanya Kalau Orang Main-main Di Kakapalan Kalau Pencet Bawah Adalah Untuk Menaikan Ketinggian Sedangkan Kalau Pencet Atas Untuk Menurunkan Ketinggian Yang Artinya Si Channel Ini Harus Kita Balikin Ya Kita Balikin Dulu Disini Di Mixernya Mixer Yang E Coba Saya Kadang Suka Kebalik Antara E Sama A Mixer E Apa A Coba Ya Bener Yang E Yang Elepator Elevation Atau Apa sih Saya Gak Apal Ini 100% Dari Inputnya Aja Sendiri Langsung Dibalikin Biar Praktis Jadi Minus 100% Jadi Ketika Dia Pencet Bawah Ini Dia Ke Atas Artinya Nanti Pesawatnya Naik Kalau Dia Pencet Atas Ininya Turun Artinya Pesawatnya Jadi Turun Jadi Kita Kebalikan Lalu Yang Terakhir Sayap Yang Besar Ini Intinya Kalau Yang Sayap Besar Kita Kan Kalau Pencet Kanan Mau Belok Kanan Oh Bener Udah Bener Kalau Ini Pencet Kanan Ya Harusnya Naik Kalau Pencet Kiri Harusnya Turun Dan Ini Bersifat Kebalikan Dia Otomatis Kameranya Nggak Muat Udah Coba Intinya Udah Mantep Ini Setting Lalu Yang Berikutnya Adalah Kalau Kita Baca Disini Harus Ada Dua Lagi Yang Dilakukan Yaitu Throttle Calibration Sama Tadi Yang Disininya File Set Setting Nah Kita Mau Pertama Kita Mau Throttle Calibration Dulu Jadi Throttle Calibration Itu Adalah Ini Saya Buka Lagi Ini Kan Setting Sudah Bener Kagok Banget Ini Kegedean Layarnya Oke Oke Throttle Calibration Itu Untuk Ngeset Jangkauan ISC Dikalibrasi Sama Remote Caranya Gampang Jangkauan Ini ya Jangkauan Jarak Gasnya Jadi dia Biar Mesinnya Itu Tau Maksimal Gasnya Itu Seberapa Oke Ini Baterainya Sudah Dicopot Lagi Nah Sebelum Ngebinding Ini Pastiin Ini Ke Paling Atas Begini Lalu Kita Colok Lagi Si Baterainya Nah Bip Bip Langsung Ini Di Kebawahin Si Throttle Kebawahin Tunggu Tunggu Artinya Nanti Si Receiver Dengan Si Board Si Johde Lalu Dengan Si Tuas Ini Berkolaborasi Jadi Artinya Dia Sudah Bisa Tahu Kalau Misalnya Di Kepaling Bawah Ini Throttle Nya Itu Nol Sedangkan Kalau Kepaling Atas Itu Adalah Maksimal Torsinya Atau Maksimal Putarannya Sip Keren Selanjutnya Yang akan Kita Setting Adalah File Set Apakah Yang dimaksud Dengan File Set Jadi File Set Itu Adalah Ketika Antene Ini Lost Contact Dengan Drone Apa Yang Bakal Terjadi Kalau File Set Nggak Disetting Biasanya Misalnya Dia Lagi Ngegas Di Throttle Di 50% Lagi Terbang Begini Lost Contact Sudah Selesai Nanti Si receiver Ini Bakal Nganggap Itu Masih Ada Di Perintah Sama Remote Di 50% Throttle Jadi Kalau Lagi Terbang Di Ketinggian 100m Ke Atas Lurus Loss Signal Selesai Dia Bakal Terbang Terus Mungkin Ada Kemungkinan Dia Pulang Ke Cina Pokoknya Intinya Sampai Baterainya Habis Dia Langsung Lurus Terus Kenapa Dia Bisa Lurus Terus Ini Kan Ada Giroscop Itu XJJ Jadi Dia Memposisikan Pesawatnya Bakal Terbang Datar Terus Selesai Sampai Baterai Habis Dia Bakal Ilang Nah Kalau Nggak Percaya Yuk Kita Cek Jalan Mati In Remote Dimati In Dia Jalan Terus Selamat Tinggal Pulang Ke Cina Nah Kayak Gitu Ya Dia Bakal Berhenti Ketika Saya Jauhin Dikit Tuh Kan Nggak Lucu Ya Pesawat Kayak Gini Playway Nah Caranya Gimana Oke Sebentar Ini Saya Cut Dulu Videonya Bentar Soalnya Sudah Abis Ini Limitnya Tinggal 1 Menit Saya Cut Dulu Sebentar Oke Ini Sudah Dinyalain Lagi Videonya Masih Ada 24 Menit Lagi Nah Gimana Cara Ngesetting File Set Harusnya Waktu Ngesetting File Set Itu Adalah Ini Dari Power Yang Di Off Oke Kamera Tripod Oke Kita Balikan Lagi Gimana Cara Ngesetting File Set Pertama Ini Dike Atas Trotol Dike Paling Atas Lalu Sediakan Jarum Bentar Saya Ambil Colokan Dulu Ya Oke Saya Udah Sediain Ini Colokannya Pake Obeng Ajaib Yang Besar Ini Semut Mantau Terus Dari Tadi Ya Gak Ada Makanan Disini Bro Ini Jona Pesawat Terbang Oke Sebelumnya Ini Kita Katasin Dulu Full Gas Sama Kayak Ngebinding SC Bedanya Nanti Ini Dipower Nah Ini Kan Masih Klip Klip Merah Harus Agak Dijauhin Sedikit Oke Lalu Ini Pencet Bawah Nah Jangan Digerakin Posisi Remote Udah Gitu Ini Ada Tombol Di Samping Tombol LED FS Felsap Plok Sekali Gitu Agak Deketan Cuman Dicentuh Sedikit Nanti Dia Dah Harusnya Ini Felsap Sudah Nyeting Kita Matiin Lagi Power Nya Aduh Ras Aduh Ini Perawan Si Colokan Oke Kita Lanjut Kita Sekarang Mau Ngecek Felsap Kita Matiin Sekarang Remote Harusnya Si Drone Langsung Udah Mati Oke Keren Ini Adalah Masih Lebih Baik Dibanding Yang Tadi Pilihannya Kalau Lost Signal Mau Fly Away Atau Nyungslep Ketanah Kalau Saya Masih Pengen Nyungslep Ketanah Setidaknya Bangkai Pesawatnya Masih Bisa Diketemukan Oke Oke Lanjut Yang Berikutnya Sekarang Kita Ke Boardnya Ijo D Nano Talon Agak Jauhin Temotnya Dia Baru Bisa Nyambung Oke Nah Si Jodden Nano Talon Ini Dia Mempunyai Tiga Mode Fungsi Di Channel 5 Kamu Bisa Lihat Disini Dari Tadi Ada Yang Klip Merah Ya Kalau Klip Klip Merah Ini Artinya Akro Mode Kalau Kalau Biru Artinya Self Mode Beginner Lalu Kalau Merahnya Nyala Itu Artinya Adalah Horizon Intinya Kalau Di drone Itu Klip Merah Gini Akro Mode Kalau Yang Biru Angel Angel Apalah Sebutannya Lalu Untuk Yang Merah Nyala Horizon Biru Angel Tadi Takut Saya Salah Ngomong Oke Jadi Pertama Di Remote Sendiri Saya Udah Sebelumnya Udah Pernah Binding Pakai Yang Flysky Saya Kebetulan Punya Flysky Cuman Sekarang Saya Pengen Di Pake Yang Frsky Intinya Di Citalon Ini Kita Harus Mainin Mixer Bisa Main Di Saya Pengen Main Di Mixer Nah Di Mixer Ini Kita Bikin Baru Tuh Langsung Biru Jadi S1 Itu Adalah Putaran AUX Kamu Bisa Lihat Maaf Ada AUX S1 Di S1 Kalau AUX Saya Min 100 Artinya Dia Biru Kalau Saya Geser Ke Kanan Dia Ngedip Ngedip Merah Kalau Dia Di Angka 0 AUX Nilainya Diangka 0 Dia Langsung Mode Acro Lalu Kalau Misalnya Ini AUX Dikekanan Terus Diputer Nanti Si Lampu Ininya Jadi Warna Merah Dia Mode Horizon Oke Kita Berhubung Udah Tau Tiga Nilainya Min 100 Biru Lalu 0 Acro Lalu Kanan Paling Kanan Ini 100 Nilai Value Adalah Horizon Karena Saya Nggak Mau Setting Mode Pakai Kayak Gini Ya Nggak Enak Saya Pengen Mindah Ke Switch Nah Cara Mindah Ke Switch Gimana Pertama Kita Pastiin Source Pake Yang Namanya Max Begitu Di Max Nilainya Kan 100 Dia Langsung Jadi Merah Lalu Kita Pilih Wagenya Itu Jadi 0 Kalau Maksimal Dari Wagenya 0 Dia Berarti Piliunya 0 Yang artinya Di Acro Mode Artinya Kita Harus Bikin 3 Settingan Jadi Begini Ini Kita Bikin Default Nya Dulu Seperti Ini 0 B Ke Atas Channel 5 Diklik Pindah Ke Bawah Klik Channel Yang Ini Klik Pindah Ke Bawah Klik Kita Bikin 3 Settingan Gini Yang Pertama Senyamannya Kita Saya Mau Pakai Taro Disini Saya Pengen Kalau Misalnya Baru Terbang Cetrekan Default Ini Kan Kalau Taranis Harus Ke Atas Biar Dia Bisa Terbang Makanya Saya Pengen Kasih Nilai Itu Jangan 0 Tapi Offset Kita Geser Jadi Dia Bergerak Ke Min 100 Itu Dia Langsung Biru Si Lampunya Langsung Biru Kita Bergerak Ke Min 100 Dengan Cetrekannya Itu Switchnya Yang Di Atas Yaitu SD SD Atas Berarti Nanti Yang Kedua Ini Kita Back Saya Pengen Ini Nilainya Akro Paling Bawah Saya Pengen Ini Horizon Offset Berarti Di 100% Offset 100% Switchnya Saya Mau Kasih Yang Tengah SD Min Min Itu Tengah Lalu Yang Ketiga Ini Saya Pengen Edit Offset Udah Bener Di 0 Lalu Cetrekannya Adalah Yang Paling Bawah SD Bawah Oke Intinya Nanti Kalau Pas Baru Terbang Ke Atas Biru Artinya Kalau Nanti Di Launching Pake Tangan Dia Langsung Bisa Mode Terbang Beginner Lalu Kalau Udah Agak Agak Mahir Pecet Ke Tengah Dia Ini Masih Dibantu Pake Self Norma Lagi Jadi Setiap Abis Dimiring Gini Dia Bisa Balik Lagi Gitu Pokoknya Serulah Lalu Kalau Pencet Ke Bawah Gini Adalah Akromode Dia Bisa Jumpalitan Apa Segala Macem Cuman Intinya Saya Belum Praktek Ini Baru Sekedar Teori Nanti Di Lapangan Kita Buktiin Oke Ini Adalah Semua Yang Pernah Saya Ketahui Tentang Plan Saya Belajaran Dari Youtube Yang Lain Cuman Saya Terjemahin Lagi Ke Versi Bahasa Indonesia Oke Jadi Jangan Khawatir Oke Untuk Membuktikan Mode Biru Kita Pasangin Lagi Sayap Bulat Balik Tapi Praktis Ya Dia Cuman Gini Doang Kalian Mau Ngebuktiin Oke Mau Ngebuktiin Apakah Giroskop Nya Jalan Apa Nggak Kalau Untuk Ngetes Pastiin Si Si Baling Baling Jangan Kepasang Ya Kalau Ntar Berantakan Sama Kayak Drone Kalau Lagi Ngetting Di Betaflight Selalu Baling Baling Dicopot Kalau Enggak Bakal Kejadian Seru Kayak Ini Oke Ini Sudah Dicopot Tuh Kalau Mode Begin Apa Itu Tuh Kan Remotnya Berisik Jadi Gini Kalau Mode Begin Saya Cuman Pencet Gas Doang Ini Sayapnya Otomatis Ngangkat Jadi Dia Setiap Kali Mau Terbang Dia Langsung Nahan Ketinggian Jadi Biar Langsung Mode Terbang Tapi Kalau Misalnya Mode Ini Di Percet Rekin Kebawah Ini Adalah Mode Yang Horizon Tadi Kalau Saya Gini Cuman Dia Masih Ngebantu Oke Ciri-cirinya Gini Kita Masuk Ke Mode Yang Biru Dulu Ini Yang Mode Biru Ya Saya Ambil Tripod Kalau Saya Gerakin Drone Serpon Dia Otomatis Gerak Sendiri Ini Saya Tidak Main Remote Kalau Saya Miring Gini Diem Dia Tetap Disitu Artinya Dia Selalu Pengen Seimbang Kayak Gini Nah Kalau Dia Udah Seimbang Serpon Diem Satu Lagi Saya Lupa Nerangin Di Si Jode Ini Ada Tombol Kecil Itu Itu Adalah Untuk Kalibrasi Datar Kayak Drone Ini Pastiin Ini Posisi Pesawat Datar Sedatar Datarnya Air Ini Catrakin Sedikit Eh Agak Lama Apa Ya Nah Agak Agak Ditahan Berapa Detik Oke Sorry Tadi Kalau Kameranya Kebawah Saya Ulangi Lagi Agak Berapa Detik Nah Lepasin Oke Sip Ini Ini Adalah Datarnya Menurut Si Pesawat Adalah Datarnya Segini Ini Dia Denganggap Datarnya Gini Oke Mungkin Tadi Agak Senggol Oke Sekarang Yang Selanjutnya Ini Saya Mau Pakai Mode Yang Horizon Mode Horizon Adalah Sama Percis Dengan Mode Angle Bedanya Kalau Misalnya Abis Dimiringin Drone Tuh Dia Langsung Balik Lagi Ketengah Jadi Posisinya Ini Langsung Jadi Datar Lagi Saya Kasih Tau Lagi Begitu Dia Miring Pesawatnya Dia Otomatis Pengen Nyesuai Cuman Lama Lama Kalau Didiemin Dia Sharepo Ketengah Lagi Oke Sedangkan Dengan Mode Yang Ini Yang Pecetrekan Paling Bawa Kesini Nah Yang Mode Acro Ini Adalah Mode Yang Bebas Mau Drone Saya Miring Miring Gini Juga Dia Tidak Ngaruh Sama Sekali Jadi Dia Tetap Pesawatnya Ke Default Posisi Serpo Di Tengah Oke Ini Adalah Semua Yang Saya Ketahui Tentang Si Jodena Notalon Sedikit Tambahan Buat Tips Ini Artinya Si Kapalnya Kalau Nanti Baterainya Udah Datang Bener Ini Baterainya Belum Datang Kalau Pakai Baterai Ini 2200 Dia Tidak Rekomendasi Nanti Terbangnya Nyungslep Sekolahnya Keberatan Kedepan Mungkin Nanti Di Video Berikutnya Saya Mau Kasih Tau Titik Tengah Ke Seimbangan Pesawat Ini Kalau Saya Pencet Angkat Pesawat Di Sini Dia Masih Nukik Gini Dia Jelek Setau Saya Kalau Pesawat Ada Titik Imbang Nih Titik Imbang Dimana Si Jodh Nanti Mungkin Disini Tulang Ini Kalau Kita Atas Gini Dia Masih Nukik Berarti Ini Masih Kurang Bagus Baterainya Masih Keberatan Sekedar Tips Titik Tengah Itu Apa Sebentar Saya Ambil Contoh Dron Dulu Nah Ini Ada Book 2 SE Kalau Untuk Dron Titik Tengahnya Adalah Menyilangkan Ini Kesini Ini Kesini Jadi Kalau Misalnya Ini Dginiin Dronenya Seimbang Soalnya Emang Dia Ram Rada X Maksudnya Adalah Kalau Misalnya Dia Baterainya Kebelakang Begini Nanti Dia Otomatis Berat Kebelakang Dia Kurang Bagus Kalau Berat Segini Dia Masih Agak Kebelakang Kalau Misalnya Ini Posisi Baterainya Ngetrek Kedalam Dia Titik Tengah Di Sini Kalau Titik Tengah Udah Dibagusin Otomatis Dia Bisa Optimal Motor Bekerja Semua Sehingga Nanti Menghasilkan Terbang Yang Stabil Nah Begitu Juga Sama Kayak Pesawat Pesawat Terbang Ini Titik Tengah Harus Diketahui Dulu Oke Sip Nah Selanjutnya Sedikit Tips Kemarin Itu Waktu Saya Beli Baru Pertama Kali Di Setting Pakai Yang App Flysky Ini Serponnya Ternyata Kurang Bener Dalam Artian Dia Nggak Center Kalau Kalau Nanti Misalnya Serponnya Nggak Center Masukin Ke Acro Mode Lalu Pastiin Ini Si Remote Remote Ini Semua Netral Di Jona Netral Nah Netralnya Segimana Netralnya Itu Adalah Ini Semua Posisinya Harus Lurus Jadi Komponen Bergeraknya Harus Lurus Dengan Bodi Sekitarnya Ini Yang Saya Pelajari Juga Dari Youtube Jadi Harus Beneran Posisinya Lurus Lurus Lalu Misalnya Kalau Dipencet Bawah Nah Pastiin Posisi Kiri Kanan Ininya Sama Nih Kalau Ini Kalau Ini Kan Mau Nanjak Pesawatnya Ini Harus Sama Jadi Harus Sama Jaraknya Harus Dikalibrasi Biar Nanti Kalau Pas Nanjak Nggak Sambil Belok Jadi Gitu Pokoknya Intinya Sebisa Mungkin Ini Serponnya Kamu Bisa Puter Bisa Dikendorin Terus Nanti Dikalibrasi Manual Di trimnya Manual Dah Itu adalah Semua hal Yang saya Ketahui Tentang Si drone Kakapalan Ini Saya masih Sebut drone Nggak apa-apa Wajar Karena Emang Dia masih Kategorinya Benda Terbang Tidak Ada pilotnya Oke Oke Keren ya Segitu Dulu Semua yang Saya ketahui Mudah-mudahan Berguna Nanti Di video Selanjutnya Langsung Terbang Manual Dulu Saya Nggak Mau Pakai Kamera Dulu Oh Ya Ya Nanti Saya Ini Baru Beli Kemarin Kameranya Muat Nggak Sih Kalau Nggak Muat Males Coba Cek Ya Kameranya Kegedean Bajir Ya Udah Beli Kalau Pakai Kamera Yang Ini Kekecilan Tapi Pas Ya 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 Nanti Oke Mungkin Kameranya Nanti Taruh Disini Aja Ya Pakai Yang Bracket Yang Bisa Digerakin Ini Oke Gampang Sip Intinya Sekian Dulu Aja Video Dari Sigit Einstein Tentang Setup Johde Nano Talon Kalau Kamu Suka Video Ini Atau Merasa Terbantu Silahkan Like Kalau Nggak Suka Jangan Di Like Jangan Di Dislike Jangan Lupa Subscribe Juga Soalnya Baterainya Sebentar Lagi Datang Paling Sekitar Seminggu Lagi Baterai Saya Beli Di Luar Negeri Di Import Oke Sip Lah Udah Lihat Channel Sigit Einstein Mudah Mudahan Terbantu Dan Berguna Thank 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 you And Thank you Terima kasih.